Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Bahagia dunia akhirat amin amin ya rabbal alamin Oke selamat datang di Cak Mujib TV guys Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya Sebagai tanda teman-teman support channel ini Dan disini ada sebuah video lagi guys Yaitu semua duit simpanan orang kampung akan terbang mengikut Dajjal Usad Badlishah Alauddin Allahu Akbar dan kalau berkenaan dengan harta Pasti semua orang suka ya Pasti semua orang istilahnya mencari harta mencari duit Dan mereka simpan Akan tetapi disini akan dijelaskan bahwasannya Uang ataupun duit itu akan terbang mengikut Dajjal Saya kurang faham daripada judul ini Langsung saja kita belajar bersama Ngaji bersama Ustaz Badlishah Alauddin Let's go kita play videonya Oke ini dari Tazkir Ustaz Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya guys Sebenarnya tuan-tuan Tanda Dajjal nak keluar itu sudah banyak Sudah banyak betul Dan Dajjal ini dia datang bukan kerana kemarau panjang sahaja Bekalan ayam berkurangan di pasaran sahaja Ada orang kata COVID-19 ni pun penangan Dajjal juga Vaksin-vaksin ni pun Dajjal juga New World Order ni pun Dajjal Tidak Petanda Dajjal keluar begitu banyak Petanda paling asas Nabi sebut Tanda Dajjal dah keluar Adalah apabila penceramah tidak cerita had Dajjal Itu tanda kiamat Tuan-tuan sepanjang main ke masjid Kulu-kili balik rumah datang masjid Berapa ceramah cerita had Dajjal Kalau kita buat kiraan Buka TikTok, Facebook Berapa keratan video penceramah cerita Seu buat persiapan menghadapi Dajjal Tak banyak Yang ada cerita keluarga bahagia Suami soleh Suami soleh, isteri soleha Rahsia kebahagiaan suami isteri Ada Ustaz mengajar tajuih Mengajar zikir Mencerita tentang Dajjal Hampir tidak ada Bila kali terakhir Kita semua dengar ceramah tentang Dajjal Ada tak kelas takmir dalam seminggu Yang khusus guru-guru takmir Mengajar bab Dajjal Ada ataupun tidak Ceramah atau forum perdana yang kupas isu Dajjal Allah Ketubah Jumaat Berapa kali kita naik ke mimbar Berapa kali tajuk Dajjal Bahkan Kalau kita nak buat Perbandingan paling muda Berapa banyak lagu nasib Cerita Hadajjal Kita boleh katakan Hampir tidak ada Hampir tidak ada Nah disitu Dah menunjukkan Bahawa Dajjal itu Sudah semakin keluar Sebab Nabi sebut Dajjal tidak akan keluar Sehinggalah manusia lupa Untuk bercerita tentangnya Dan para ustaz dan ustazah Tidak lagi menasihatkan Tentang Dajjal Di atas mimbar Hadis sahih Diriwatkan oleh Abdullah bin Ahmad Dalam Zawa'id Musnad Imam Ahmad Dan juga ada Haisami dalam Matemat Zawa'id Maka disinilah Kita ada Sedikit kebimbangan Dajjal Bila datang nanti Kita tak sempat Buat persiapan Allah Jadi hijra'lah kita Bukan suruh duduk Dalam gua belakang Persiapan dari Fizikal Persiapan daripada Segit ilmu Dajjal nanti Kata Nabi Dia datang tak lama Empat puluh hari Bukannya bertahun-tahun Tapi dia punya Empat puluh tahun Empat puluh hari Itu sengsara Empat puluh hari Dia bukan jajah Macam potoges Bukannya bertahun-tahun Dalam hadis Nabi sebut Bila Dajjal datang Bila dia buat Apa dia buat Dalam hadis panjang Daripada Nawaz Sahabat pernah tanya Nabi Ya Rasul Dajjal ni berapa lama Duduk di bumi Nabi jawab Nabi sebut Dajjal akan datang Selama empat puluh hari Tetapi Kata Nabi Sehari Yang kamu lalui Sama macam setahun Yang sehari lagi Rasa macam Sebulan Dan sehari lagi Rasa seperti Seminggu Lepas tu baru dia rasa Hari biasa 24 jam Allah Sahabat Kami nak semayang Kami nak semayang macam mana Sebab masa dah tak betul Sahabat dia tanya Pasal semayang Kalau kita Mungkin masa tu Tanya Ya Rasulullah Kalau masa tu Wi-Fi ada lagi Kamu Wi-Fi KFC ada lagi Kopi tiang Kita nak Menjekik Kerja Tak Dia orang tanya Pasal ibadah Nabi jawab Fakdarulahu Qadran Masa itu Kamu kena kira Ikut kesesuaian Hitung balik Macam contoh Sekarang Rakan-rakan kita Yang berpuasa Di sebelah Norway Di sebelah Iceland Dia orang kadang Matahari tak Matahari tak Pernah Tenggelam Terubik 24 jam Jadi masa bila Dia nak berbuka Dia kena ikut Perhitungan Waktu Mekah Mana dia set jam Kata-kata Mekah Berbuka Pukul 6.45 6.45 Dia berbuka je Artinya Walaupun Terang-menerang Dia makan Sebab dia kena setkan Ikut mana yang tempat Dia boleh ikut Yang ni Mungkin tak tahulah Kita sempat atau tidak Umur kita sampai Kepada masa ini Tapi moga-moga Masa itu Pahang ni ada Mufti lagi lah Masa itu Kalau dah tak ada Mufti Kita tuan-tuan Nak semayang Pertua-perapa Sahabat tanya lagi Qulna Fama isra'uh Fil'al-al-al-al-al Dajjal ni Rasul Berapa laju Dia berjalan Berapa laju Daripada Kulumpur Nak sampai ketuluh Berapa lama Rasulullah Ni contoh Nabi pun jawab Kal ghaiz Ishtad Dabihi Rih Dia punya Pergerakan Dia bagaikan Hujan Ditiu Angin Ziii Laju Saja Kemudian Nabi cerita Faya'murussama Antum Tira Fatum Tira Dajjal Dia akan Perintahkan Langit Untuk turunkan Hujan Maka Langit Akan turunkan Hujan Hujan Dia akan Arahkan Bumi Keluarkan Hasil Tanaman Bumi akan Keluarkan Hasil Kemudian Kemudian Dia akan Menjadikan Tumbuh-tumbuhan Banyak Haiwan-haiwan Tenakan Menjadi Gemuk Dan Banyak Pula Lemak-lemaknya Kemudian Orang akan Kumul Dia Lalu Dia berpaling Kemudian Ditinggalkan Kampung Itu Kesokan Hari Kampung Itu Jadi Kemarau Dan Segala Harta Benda Ladang Sawah Kerbah Lembu Hilang Begitu Saja Daripada Kampung Itu Kemudian Dajjal Akan Lalu Di Satu Tempat Bernama Kharibah Dia akan Keluarkan Alahan Keluarkan Simpanan Dan Duit Kamu Ketika Itu Segala Duit Orang Kampung Akan Terbang Mengikuti Dajjal Kaya Asi Bina Kata Nabi Bagaikan Leboh Terbang Gitu Kemudian Dajjal Akan Panggil Satu Orang Pemuda Nabi Sebut Badannya Itu Syababan Orang Yang Badannya Agak Gempar Kata Nabi Kemudian Dajjal Akan Kerat Pemuda Itu Dengan Pedang Pemuda Itu Terbeloh Dua Kemudian Dia ambil Badan Pemuda Yang Terbeloh Ini Tadi Dia Lempoh Dengan Sejauh Lempohan Anak Panah Lebih kurang 200 meter Dia Potong Dicampok 200 meter Kemudian Dia boleh Seru Cantung Balik Badan Cantung Balik Dan Pemuda Siap Ketawa Pula Lagi Ini Bukan Hadis Persaudah Hadis Sahih Riwayat Muslim Zikru Dajjal Bayangkanlah Tuan Dajjal Ini Dia banyak Meji Yang Inilah Kita Takut Kalau Tak Buat Persiapan Allahumma Salli Alayhi Salli Muhammad Dan Apa Yang Disampaikan Aliyah Badal Syah Ala Uddin Ini Allahu Akbar Apa Persiapan Kita Selama Ini Dan Apakah Di Dalam Fikiran Kita Di Dalam Lubuk Hati Kita Macam Tahu Atau Mengerti Tentang Dajjal Ini Allahu Akbar Dan Ustaz Badal Syah Ala Uddin Mengungkapkan Tadi Bahwasannya Munculnya Dajjal Apabila Tidak Ada Para Pendakwa Para Ustazah Berkhutbah Dan Mereka Tidak Mengingatkan Ataupun Menjelaskan Tentang Adanya Dajjal Ini Dan Bisa Kita Lihat Bisa Kita Dengar Bahwasannya Banyak Sekarang Ustaz Sudah Tidak Membahas Itu Lagi Kebanyakan Ustaz Ustaz Ulama Ulama Membahas Tentang Bagaimana Kehidupan Dunia Bagaimana Kehidupan Akhirat Terkadang Ya Mungkin 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 Karena Kekurangan Saya Mungkin Kekurangan Saya Saya Jarang Mendengarkan Daripada Pembahasan Dajjal Itu Sendiri Bahkan Di Khotib Khutbah Khutbah Jumat Saja Mereka Beliau Beliau Ini Ustaz Ustaz Ini Membahas Tentang Bagaimana Istilahnya Kehidupan Dunia Agar Selesa Kehidupan Akhirat Agar Selesa Dan Juga Amalan Amalan Ibadah Tapi Dengan Mendengarkan Ceramah Daripada Ustaz Badlish Maka Itu Merupakan Sebuah Nasihat Bagi Kita Untuk Memberitahu Ustaz Ustaz Memberitahu Penceramah Agar Supaya Mereka Membahas Tentang Bagaimana Ciri-cirinya Bagaimana Istilahnya Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Dajjal Masa Itu Dan Apa Yang Harus Kita Persiapkan Semoga Video Ini Dapat Menjadi Tambahan Wawasan Dan Pengetahuan Kepada Kita Dan Tambahan Keimanan Kepada Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Kita Juga Dijauhkan Daripada Fitnah Dajjal Di Dalam Tahiyatul Akhir Kita Disunahkan Untuk Membaca Sebuah Doa Oleh Baginda Nabi Muhammad Salah Salah Satunya Adalah Terhindar Daripada Fitnah Dajjal Masih Semoga Bermanfaat Apa yang Sudah Kita Dengarkan Dan Semoga Apa yang Saya Ucapkan Ataupun Apa yang Saya Sampaikan Tadi Dapat Menambah Wawasan Juga Bagi Teman Teman Sekalian Juga Kepada Diri Saya Terima Kasih Dating Video Ini Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Pamin Udu Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax